Intro Anggota Pansus revisi rancangan peraturan daerah tentang perubahan perumda PD Pasar Bayiman terus melakukan pembahasan ada beberapa poin yang menjadi perhatian bersama dalam membahas raporda ini yaitu terkait nilai modal awal yang dilaporkan namun nilainya kadakres tetapi dalam bentuk aset Intro Anggota Pansus revisi rancangan peraturan daerah tentang perubahan perumda PD Pasar Bayiman dan perubahan perumda PD Pasar Bayiman terus melakukan pembahasan ada beberapa poin yang menjadi perhatian bersama dalam membahas raporda ini yaitu terkait nilai modal awal yang dilaporkan namun nilainya kadakres tetapi dalam bentuk aset poin lainnya adalah terkait pengawalan pasar termasuk pula menekan haragawai haraga-haraga naik demikian diperhatikan ketua Pansus revisi raporda perubahan perumda PD Pasar Bayiman Awan Subarka Weta Kuni Prima TV usai rapat bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kabak Perekonomian, Kepala Pasar Sudimampir, Kepala Pasar Sentra Antasari serta bagian hukum jelang tengah hari Selasa 5 September 2023 Anggota peraksi PKS DPRD Banjarmasin ini pun menyatakan nantinya perumda pasar dalam melakukan aktivitas sekadahannya sebagai pengelolaan pasar tapi bisa menjalin bisnis untuk pengadaan-pengadaan dan pengelolaan bahan pokok dari luar daerah sehingga pedagang bisa menjual dengan haraga normal dan bisa mempertahankan haraga agar kadak naik kita pergadar tentang perubahan ini poin-poin yang diajukan atau diusulkan kan tidak banyak tetapi pergadar nomor 1 tahun 2017 ternyata belum mengacu kepada PP54 tahun 2017 sehingga tadi kita diskusikan dengan SKB DPRD Banjarmasin ini mungkin ada beberapa poin yang seharusnya ada sesuai dengan PP54 atau harus mengacu kepada PP54 belum termuat di dalam perdagang industri sehingga nanti kita minta kepada SKB DPRD untuk bisa melakukan sinkronisasi kembali agar pada rapat yang akan datang bisa lebih lengkap bahwa poin-poin mana saja yang belum termuat di dalam perdagang industri kemudian dimasukkan di dalam perdagang perubahan ini itu yang tadi diperlukan sehingga tadi kita sepakat diberikan waktu 1 minggu untuk pemerintah kota oleh tim-tim terkait melakukan sinkronisasi awan subarka berharap Brumda Pasar Banjarmasin ini harus mendapatkan laba wad keuntungan sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah terima kasih terima kasih